Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal, berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal, berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-siaah pengawal. Amin Renungan pada pagi hari ini dengan tema rumah yang lubuh Yang diambil dari Masmur 127 ayat yang pertama Nyanyian ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Amin Jumaat Tuhan, membangun keluarga, membangun rumah tangga Tidak bisa dilakukan sendiri Butuh tenaga ahli, butuh pakar Agar rumah tangga yang dibangun tidak berakhir Dengan kekecewaan dan kesiasiaan Siapa tenaga ahli atau pakar keluarga yang benar-benar mumpuni Dalam pembangunan rumah tangga Jawabnya adalah Tuhan Karena dialah yang mendirikan lembaga keluarga Bersamaan dengan penciptaan Adam dan Hawa Pemasmur dalam Masmur 127 ayat 1-2 Menggambarkan kesiasiaan saat tidak melibatkan Tuhan Dalam kehidupan rumah tangga Yang pertama Pemasmur ingin menggambarkan Kesiasiaan orang yang membangun rumah tangganya sedemikian rupa Tetapi tanpa melibatkan Tuhan Akan sia-sia dan berujung pada kehancuran Kesiasiaan itu digambarkan dengan kegiatan pembangunan rumah dan aktivitas penjagaan kota Pemasmur berkata Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-siala usaha orang yang membangunnya Pembangunan rumah dikatakan sia-sia Jika ternyata rumah itu di kemudian hari rupu Rumah yang dibangun kemudian rupu disebabkan oleh konstruksinya yang tidak tepat, tidak benar, dan tidak kokoh Konstruksi rumah yang tidak benar, tidak kokoh Disebabkan karena pembangunnya tidak melibatkan ahli pembangunan rumah Gambaran ini ingin menjelaskan kepada kita Bahwa rumah tangga yang dibangun tanpa melibatkan Tuhan Adalah rumah tangga yang mudah rupu Rumah tangga yang rapuh Rumah tangga yang mudah bubar jika terjadi masalah di dalamnya Masalah yang muncul dari internal keluarga itu Masalah-masalah kecil yang muncul terus-menerus dalam keluarga Jika tidak teratasi dengan baik Dapat menggoyang dan merupukan rumah tangga yang dibangun Bagaimana dengan kehidupan keluarga saudara Apakah saudara sering mempunyai, menjumpai masalah-masalah yang timbul dari lingkungan keluarga sendiri Apakah masalah-masalah yang muncul itu mulai mengguncang rumah tangga saudara Hari ini Tuhan mengingatkan kita Agar dalam membangun rumah, menjalani rumah tangga Kita melibatkan Tuhan Sehingga fondasi dan konstruksi rumah tangga kita Tetap kokoh Dan masalah-masalah internal dapat terselesaikan dengan baik Rumah tangga yang melibatkan Tuhan Akan bertahan menghadapi masalah-masalah internal Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firmamu yang sudah kami dengar Mengingatkan kami semua Agar kami dalam membangun rumah tangga kami Menjalani kehidupan rumah tangga kami Selalu melibatkan Tuhan Sehingga ketika masalah-masalah muncul Masalah-masalah dari dalam rumah tangga kami muncul Dan mengguncang rumah tangga kami Rumah tangga kami tetap dapat berdiri kokoh Karena kami bangun Didasarkan pada rasa cinta kepada Tuhan Mampukan kami untuk selalu melibatkan Tuhan Dalam setiap apa yang kami putuskan di dalam rumah tangga kami Mampukan kami anak-anakmu Untuk terus ingat melibatkan Tuhan Dalam setiap persoalan yang terjadi di rumah tangga kami Maka Tuhan akan memampukan kami menuntun kami Untuk menghadapi setiap masalah itu Dan menyelesaikannya dengan baik Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih